Bilar dan Lesti beri bukti bahwa mereka bukan pelagiat Ata Aurel. Niat sindir Bilar, Lutfi Aghizal malah dapat hujatan dan kecapan begini. Lesti Kejora dan Rizky Bilar baru-baru ini memberikan klarifikasi terkait tudingan pra-wedding mereka yang dinilai pelagiat dengan pasangan Ata dan Aurel. Enggan berlarut-larut atas jibiran yang dialamatkan kepada mereka, Bilar pun lewat instastory-nya langsung mengonggah foto pernikahan sang kakak yang juga menggunakan adat Minang. Menurut Bilar, ia dari kedua orang tuanya memang merupakan keturunan asli Minang Padang. Saya lahir di Medan, besar di Medan, tapi punya orang tua keturunan dan bersuku Minang. Tepatnya Padang Bukit Tinggi, makanya kakak saya nikah di tahun 2011 pakai adat Minang. Begitupun nanti, saya jika menikah pasti akan pakai adat Minang. Sampai sini cukup jelas ya, masa iya suku Minang saya diganti jadi suku cadang biar dibilang gak pelagiat? Aneh, tulis Rizky Bilar. Lesti pun nampaknya tak kalah gerah dengan jibiran dan tudingan yang dialamatkan kepadanya dan Rizky Bilar. Ia menuliskan caption lewat instastory dengan latar belakang hitam. Calon suami saya asli Padang, ucap Lesti Kejora. Tak sampai di situ guys, Kobas yang merupakan sahabat Bilar pun lewat Instagramnya mengunggah cuplikan wawancara ayah dan ibu Bilar yang menyebutkan bahwa mereka adalah asli orang Padang yang kebetulan tinggal di Medan. Padahal kan nyokap saya kan suka bikin rendang Padang ya kok, masa saya dari suku Minang harus ganti suku bunga sih walau lebih kecil cicilannya? Tulis Rizky Bilar menanggapi postingan Kobas. Wah, wah, wah ada-ada aja ya netizen ini. Sementara itu guys, kabar datang dari Lutfi Agizal yang baru-baru ini kembali berulah. Ia diduga memberikan sentilan pada rencana pernikahan Lesti dan Bilar yang menurut Bilar memang berawal dari candaan yang kemudian menjadi serius. Dilansir dari akun Gossip Lambe Tura, Lutfi menuliskan pesan soal pernikahan yang diduga untuk menyindir pernyataan Bilar baru-baru ini. Menyitir hadis dan ucapan Umar bin Khattab, pria 25 tahun itu mengatakan, menikahi seseorang harusnya berawal dari ibadah bukan candaan. Menikahlah dengan orang yang berawal dari niat untuk ibadah bukan berawal dari candaan, tulis Lutfi Agizal. Tak ayal, postingan Lutfi ini pun banjir kegeraman dan kekesalan dari netizen. Karena Lutfi dianggap iri dan selalu mengurusi Bilar dan Lesti. Bahkan diketahui, Lutfi sempat mempermasalahkan kata anjai yang menjadi jargon khas Bilar dan Lesti di awal-awal kedekatan mereka. Wah, wah, wah. Jadi, bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like, dan subscribe Seruni Channel. Terima kasih telah menonton!